Bantuan alat berat yang diberikan pemerintah Provinsi Jambi untuk Kabupaten Merangin sebanyak 2 unit untuk 2 kecamatan, yakni kecamatan Pamenang mendapatkan alat berat berupa 1 unit backhull loader dan kecamatan Jangkat mendapatkan alat berat berupa 1 unit ekskavator. Pemberian bantuan alat berat ini sebelumnya sudah terlebih dahulu, dikaji dan merupakan rekomendasi dari Bupati dan Wali Kota. Gubernur Zola mengatakan, selain bantuan alat berat, pemerintah Provinsi Jambi juga memberikan bantuan dana sebesar 60 juta rupiah setiap kelurahan dan desa seprovinsi Jambi. 40 juta rupiah digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan 20 juta digunakan untuk penguatan kelembagaan. Usai menyerahkan bantuan alat berat dan bantuan dana, Gubernur Zola menyampaikan, pesan dari Mendagri Cahyokumolo dalam rangka menghadapi pilkada yang akan diselenggarakan oleh Kabupaten Merangin pada tahun 2018, Zola meminta kepada seluruh masyarakat Merangin agar tetap kondusif, jangan sampai ada gesekat yang bisa menimbulkan konflik. Dari keadaan partai yang mendukung, mengusung, itu sangat penting sekali. Saya berpesan untuk sama-sama kita jaga kondusif. Kondusif ini tetap kondusif, aman, damai, dan siapapun yang terpilih, menjadi bupati, wali kota, itu adalah pilihan rakyat, yang artinya kemenangan rakyat, baik itu Kabupaten Merangin, Kerinci, maupun juga Kota Jafin. Pak, sebagai ketua DPD PAN, Pak? Antara program dari provinsi, Kabupaten Kota, penting sekali. Penting sekali. Di mana anggarannya ini kan terbatas, dan Kabupaten Kota pasti terbatas. Nah, kalau tidak disinergikan dengan perminta pusat, dengan awacitanya Pak Jokowi, tidak sinergi juga dengan Pemprov, maka akan sulit untuk membuat sesuatu yang signifikan. Nah, apa sejauh mana yang sudah terjadi di Kabupaten Merangin, ya saya pikir infrastruktur sudah dilakukan, semua sektor sudah dilakukan, ya. Nah, kita berharap nanti ke depan siapapun bupati yang...